Intro Memperingati Hood Polwan yang ke-68 dan Hari Kesatuan Gerak Bayangkari yang ke-64, Senin 19 September kemarin, Jajaran Polwan dan Bayangkari Pores Bontang menggelar kunjungan dan silaturami ke rumah-rumah keluarga besar Jajaran Pores Bontang atau Ajang Sana. Dalam kunjungannya, Jajaran Polwan dan Bayangkari Pores Bontang didampingi Kapolres Bontang, AKBP Andi Ervin, mengunjungi salah satu anggota kepolisian yang telah mengabdi selama 38 tahun, namun saat ini sedang menderita sakit jantung. Menurut Ketua Bayangkari Pores Bontang Himah Putri Andi Ervin, kunjungannya tersebut untuk memberikan tali asih kepada sesama anggota kepolisian baik yang masih aktif maupun yang sudah purna. Ini semua dari Bayangkari, semuanya dari kita, oleh kita, untuk kita, sekedar tanda sayang, tanda peduli kami, mungkin tidak seberapa nilainya, tapi mudah-mudahan bisa menggantikan bahwa kami peduli, bahwa kami tetap sayang kepada seluruh, mungkin selama ini yang seperti Bapak ini kan sudah tidak aktif di kedinasan, kemudian Ibu Waraka Uri, kemudian anak anggota PORI yang sedang sakit, itu hanya sekedar simbolis saja. Sebagai bentuk kepedulian jajaran Bayangkari dan Polwan terhadap keluarga besar Pores Bontang, Himah Putri kembali menambahkan, kegiatan sosial ini diharapkan dapat memperat jalinan silaturahmi antara Bayangkari kepada jajaran Pores Bontang. Tentunya terjalin silaturahmi yang erat, baik dari Bayangkari, Polwan, Dinas PORI, seluruhnya, baik yang masih aktif maupun yang sudah purna atau istiwara Kaori, seluruhnya menjadi satu kesatuan, menjadi keluarga besar PORI Bontang, dan harapannya dengan hubungan yang erat itu tadi bisa mendukung atau menunjang semua tugas PORI ke depannya. Kegiatan sosial ini difokuskan kepada keluarga besar Pores Bontang yang meliputi, purnawirawan dan janda yang bersuamikan polisi. Demikian, Exposkaltim melaporkan.